Tembok Ratapan Tembok Ratapan dari sudut pandang yang berbeda Tembok Ratapan sering disebut juga sebagai Tembok Barat adalah bagian penting dari kompleks Masjidil Aqsa di wilayah Baitul Magdis, Palestina Tempat ini memegang nilai sakral bagi berbagai keyakinan termasuk kaum Yahudi Tembok Ratapan sebuah struktur tembok kuno yang terletak di kota tua Yerusalem memiliki signifikansi penting bagi kaum Yahudi karena dianggap sebagai sisa-sisa dari dinding bait suci yang dibangun oleh Raja Herodes di Yerusalem dikenal sebagai Tembok Barat dalam kompleks Baitul Magdis Tembok Ratapan menjadi saksi sejarah bagi peristiwa pada tahun 70 Masehi ketika tentara Romawi menghancurkan bait suci meninggalkan hanya tembok bagian barat yang masih berdiri hingga hari ini Tembok ini telah menjadi lambang sejarah bagi bangsa Yahudi Tembok Ratapan atau Tembok Barat merupakan bagian dari dinding barat yang mengelilingi Bukit Bait Suci disebut juga Bukit Moria atau Bukit Sion Sementara kaum Muslim menganggap tembok ini sebagai Tembok Al-Burak tempat Nabi Muhammad SAW mengikat burak saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj Tembok Ratapan memiliki panjang sekitar 485 meter tetapi hanya sebagian kecilnya yang terlihat dari luar Bagian yang paling sering dikunjungi oleh orang Yahudi adalah bagian selatan yang memiliki panjang sekitar 60 meter dan tinggi sekitar 19 meter Bagian tembok itu dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian untuk laki-laki dan bagian untuk perempuan sesuai dengan tradisi Yahudi Bagian lain dari tembok dapat dilihat dari terowongan bawah tanah yang dibuka untuk umum pada tahun 1980-an Orang Yahudi memiliki tradisi meletakkan doa atau permohonan pada selembar kertas dan memasukkannya ke celah-celah batu tembok ratapan Kertas-kertas ini rutin dibersihkan dua kali setahun oleh pekerja khusus dan dikebumikan sesuai hukum Yahudi di Gunung Zaitun Tembok ratapan menjadi simbol penting bagi identitas nasional dan Israel Setiap tahun, jutaan orang Yahudi dari seluruh dunia berkunjung ke sini untuk berdoa dan merayakan hari raya mereka seperti Hanukkah, Tisha B'Av, Yom Kippur, dan Sukkot Selain menjadi tempat ibadah Tembok ratapan juga menjadi pusat kegiatan sosial dan politik yang berkaitan dengan isu-isu Yahudi Misalnya, gerakan wanita Tembok ratapan yang memperjuangkan kesetaraan hak beribadah antara perempuan Yahudi dan laki-laki di tempat ini Pada awalnya, orang-orang Yahudi memusatkan tuntutan mereka terhadap bagian barat dari Masjid Al-Aqsa yang mereka sebut Tembok ratapan Situasi di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa saat ini menjadi semakin memilukan dan menyedihkan Provokasi melalui mobilitas orang Yahudi yang didorong oleh Israel telah terlihat jelas sejak tahun 1920-an terutama dalam fokus tuntutan mereka terhadap sisi barat dari Masjid Al-Aqsa yang mereka sebut Tembok Burak dan mereka sebut sebagai Tembok ratapan Tembok dan area di sekitarnya secara hakikatnya adalah tanah wakaf Islam yang tetap memiliki dokumen dan catatan Hal ini diakui bahkan oleh tim investigasi internasional seperti yang dijelaskan oleh Dr. Muhsin Muhammad Shaleh dalam bukunya Ardu Filistin Wasyabuha Tanah Palestina dan Rakyatnya Beberapa hari setelah pendudukan Al-Quds kelompok Zionis Yahudi meruntuhkan Kampung Al-Muharaba yang berada di depan Tembok Barat dari Masjid Al-Aqsa Di tempat ini terletak Tembok Burak yang juga disebut sebagai Tembok ratapan Kampung Al-Muharaba pada saat itu terdiri dari 135 rumah dan dua masjid Saat itu, kampung ini dihancurkan sepenuhnya dijadikan dataran kosong yang digunakan oleh orang-orang untuk melakukan ibadah mereka meskipun tanah tersebut merupakan wakaf Islam Menurut Muhsin Muhammad Shaleh, setelah peristiwa tersebut orang Yahudi mulai melakukan operasi penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa dan area sekitarnya Mereka fokus pada operasi di bagian barat dan selatan Masjid dalam upaya untuk menemukan bukti yang mendukung klaim mereka terhadap situs suci ini katanya Namun yang mereka temukan sebagian besar adalah artefak Islam yang memperkuat kedudukan dan identitas Islam di Al-Quds Mulai dari tahun 1967 hingga tahun 2000 operasi penggalian ini telah melewati 10 tahap dilakukan dengan tekun namun secara diam-diam Tembok ratapan, sebuah simbol spiritual yang memukau bagi banyak komunitas memiliki kisah panjang dan penting dalam sejarah Dari ritual doa hingga gerakan sosial Tembok ini tidak hanya menjadi titik ibadah tetapi juga panggung bagi perjuangan dan perbedaan pendapat Mari kita terus menghormati dan memahami kekayaan budaya serta kepercayaan yang diwariskannya kepada kita Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir Benarnya datang dari Allah Salahnya datang dari kebodohan saya sendiri Jangan lupa untuk like, subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman yang juga tertarik dengan kisah sejarah yang menarik ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh